Pada intinya sesuai undang-undang maka partai yang berhak mencalonkan calon presiden adalah partai yang berhasil duduk di Senayan atau berhasil melewati ambang batas parlemen sebesar 4%. Partai-partai itu adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, P3, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Dan dari semua partai itu hanya ada satu partai saja yang berhak sendirian menentukan calon presiden karena mereka sudah berhasil melewati ambang batas sebesar 20% untuk bisa mencalonkan seorang presiden. Partai itu yaitu PDI Perjuangan. Sedangkan partai-partai lainnya harus berkoalisi dengan partai lain supaya bisa mencapai ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Dan sejak tahun lalu kita sudah disibukan dengan berbagai macam akrobatik untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Begitu juga para tokoh sudah mulai membranding diri mereka satu persatu supaya bisa dilirik partai untuk maju. Dan dari tiga nama tokoh yang memenuhi survei tertinggi ada nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dan dari tiga nama ini hanya Ganjar Pranowo lah yang sudah pasti jadi calon presiden. Karena dia diusung oleh PDI Perjuangan yang punya modal kuat bisa mengusung calon sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Sedangkan Prabowo Subianto juga punya kans besar untuk maju calon presiden. Karena dia adalah pemilik partai sehingga dia hanya harus mencari partai lain yang lebih kecil untuk koalisi. Nah Anies Baswedan adalah calon yang paling rentan. Karena dia bukan kader partai. Dia bukan juga pemilik partai. Dia orang luar partai yang dicalonkan karena dianggap punya kans untuk menang. Karena posisinya yang rentan inilah nama Anies Baswedan itu bukan jadi sebuah ikatan kuat untuk menyatukan tiga partai pengusungnya. Karena ketiga partai pengusung Anies ini punya agenda pribadi masing-masing. Nasdem punya ambisi untuk menjadi kingmaker dalam agenda politik mereka ke depan. Demokrat punya ambisi untuk menjadikan Agus Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Dan PKS napasnya lagi ngap-ngapan. Karena selama hampir 10 tahun mereka ada di luar kekuasaan. Sehingga finansial mereka pun kurang lancar. Jadi dari ketiga tokoh yang surveinya tertinggi itu Anies, Ganjar, dan Prabowo. Hanya Anies lah yang situasinya saat ini paling rentan. Karena ketiga partai pengusung Anies yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS itu gak punya ikatan yang kuat diantara mereka bertiga. Dan ikatan sekarang ini, sementara ini, sangat bisa putus. Karena masing-masing partai pengusung Anies yang mereka ikatkan diri dalam nama Koalisi Perubahan sebenarnya itu saling mengancam. Partai Demokrat terus-menerus memaksakan AHY sebagai calon wakil presiden Anies. Karena hanya itulah syarat yang membuat Demokrat tertarik untuk bergabung di Koalisi Perubahan. Sedangkan Nasdem sudah pasti gak mau. Karena jelas nama AHY itu tidak menjual dan potensi kalahnya itu besar. Apalagi Nasdem habis ke timpah isu besar dihantam kasus korupsi Johnny G. Plate sebesar 8 triliun rupiah. Dan surveinya Anies juga rontok terus karena dia tidak bisa menarik pendukung Prabowo di tahun 2019. Yaitu kelompok 212 untuk menjadi pengikutnya. Karena kelompok 212 masih dikuasai oleh Prabowo lewat tangan kanannya. Yaitu Fadli Zon. Jadi seandainya, seandainya nih ya ada tawaran nih dari PDI Perjuangan atau bahkan dari Gerindra Supaya Demokrat bisa masuk ke koalisi mereka. Dengan syarat AHY cuma jadi menteri. Demokrat bisa jadi keluar dari Koalisi Perubahan. Mending jadi menterilah kata AHY. Daripada jadi calon wakil presiden di Koalisi Perubahan pun enggak. Kalau nanti Demokrat lompat. Maka hancur sudah ikatan Koalisi Perubahan. Mirip dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang sekarang sudah hancur berantakan. Kalau Demokrat lompat. PKS sesuai dengan sifat aslinya. Pasti langsung cari aman. Dan bisa jadi mereka merapat ke Prabowo. Nasdem sudah pasti enggak mungkin mengusung Anies sendirian. Karena ya enggak memenuhi syarat. Akhirnya Nasdem kibarkan bendera putih dan melepas Anies Baswedan. Jadi perkiraan saya Pilpres 2024 nanti hanya akan ada dua pasangan calon saja. Yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ada pun partai-partai merapat ke Ganjar selain PDI Perjuangan tentunya. Adalah P3, PAN, mungkin Golkar, dan Demokrat. Selain itu ada beberapa partai yang tidak lolos ke Senayan. Tetapi akhirnya mereka merapat juga ke Ganjar. Seperti Hanura, Perindo, dan PSI. Sedangkan partai yang nantinya merapat ke Prabowo selain Gerindra dan PKB. Itu adalah Nasdem mungkin dan PKS. Nasdem malah sangat mungkin ke Ganjar. Sedangkan PKS sulit ada di perahu yang sama dengan PDI Perjuangan. PKS sudah pasti lebih nyaman dengan Gerindra karena di dua kali Pilpres mereka itu selalu bersama-sama. Saya sih pribadi lebih senang kalau hanya ada dua pasangan calon presiden saja. Dengan begitu hanya ada satu putaran sehingga nggak bikin capek dan habis biaya. Biarlah selesai dengan satu pukulan. Kalau ada tiga pasangan calon atau lebih keributan di rakyat bawah nggak selesai-selesai dan kita juga akhirnya nggak kerja-kerja. Itu prediksi saya dan mudah-mudahan jadi kenyataan. Kalaupun nanti ada yang meleset paling ada di susunan partai koalisi aja. Dan untuk Anies Baswedan seandainya pun akhirnya Anda tidak jadi calon presiden. Saran saya jadi calon gubernur lagi aja. Karena lebih baik ada jabatan daripada hilang seperti sebuah tali putus dari layangan. Wacana Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan capres-cawapres menjadi kontroversi. Spekulasi menguat kepada All the President Men, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Sedangkan Anies Baswedan yang didukung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat bakal tak lolos. Indikasi menjegal Anies manuver Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa yang coba menggoda Partai Demokrat masuk koalisi besar Poros Prabowo. Sinyal itu kembali dilentarkan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan, P3, Roma Hormuzi atau Romi. Dia mengungkapkan sejumlah alasannya, pertama Pilpres bakal lebih irit biaya jika kontestasi dilakukan oleh dua paslon. Sebab gelaran Pilpres hanya akan berlangsung satu putaran. Negara tak perlu keluar terlalu banyak anggaran untuk melaksanakan putaran kedua, ucap Romi. Dalam pandangan Romi wajar bagi Jokowi hanya ingin Pilpres 2024 diikuti oleh figur dari koalisi pemerintah. Sebab Jokowi tak ingin berbagi program pembangunan yang tidak dilakukan selama ini, tidak dilanjutkan oleh Presiden mendatang. Apalagi banyak proyek infrastruktur yang menghabiskan dana mencapai ratusan miliar rupu. Di sisi lain, Nasdem minta Demokrat tak bikin gaduh koalisi. Partai Nasdem merespon pernyataan ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut partainya akan memikirkan opsi lain jika hingga Juni tidak ada kepastian deklarasi capres-cawapres. Nasdem meminta Demokrat tak membuat gaduh di koalisi. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai Partai Demokrat mencari opsi lain lantaran tidak mendapatkan kepastian ketua ketumnya Agus Haremorti Yudhoyono atau AHY akan jadi jawab pres Anes Baswedan. PEMBICARA PEMBICARA Terima kasih.